assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel saya perkenalkan saya Muhammad Ilham guru SMA satu alu salah satu sekolah pinggiran sungai Mandar di Polewali Mandar saya akan update tentang matematika dan info lainnya di channel saya tapi ingat diklik tombol subscribe untuk bisa berlangganan atau mendapatkan info berikutnya dan selanjutnya klik like beri komentar baik itu saran atau kritik serta di-share jika bermanfaat Terima kasih Oke kita bahas lagi rumah belajar offline yang kedua ya versi penerima dan abos afirmasi dan kinerja saya akan tunjukkan file-nya juga file-nya atau folder-nya ini rumah belajar afrasi dan abos afirmasi dan kinerja perlu diketahui rumah belajar versi dan abos afirmasi dan kinerja ini file isinya itu 125GB ya saya akan memperlihatkan isinya sudah ada panduannya ya aplikasi rumah belajar offline-nya ada juga virtualbox ada juga pendukung install flash player ini harus kita install karena ada file-file yang akan terbaca sebagai flash ada juga file-file wbs-office untuk penggunaan aplikasi ofisnya ya untuk pertama-tama kita lakukan dulu penginstalan virtualbox nya ya yang saya akan install itu virtualbox versi 6 ya jadi ini harus kita install install dulu install dulu virtualbox 6.0.12 kita nes dulu nes lagi ya abaikan ini ya yang di tercinta kita bisa lanjutkan kita bisa lanjutkan next yes dan kita lakukan proses install jadi perlu diingat ini rumah belajarnya versi penerima penerima dana pos afirmasi dalam kinerja ya jadi yang penerima dana pos dan kinerja ini akan diterima berupa harddisk yang isinya 125GB versi rumah belajar offline-nya Oke kita finish Kang ya selanjutnya kalau sudah kita install virtualbox nya jangan lupa kita pendukungnya yaitu setnya ya STCM pack nya ini perlu kita install ya untuk mendukung dari virtualbox itu sendiri ya kita install dulu ini itu muncul reinstall ya ini ada petunjuknya ya kita geser ke bawah akan muncul Agri ya persetujuan ya ya oke selanjutnya kita melakukan proses install ya mesin rumah belajar offline versi dana pos atau rumah masih ada penerja pertama kita lakukan dulu ya 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 jadi ini ada tampilan awal ya kita juga berikan nama ya misalnya rumah belajar 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 saya kasih aja 125 5GB memori size nya itu saya kurangi ya kurangi udah tidak melampaui ya yang garis merah ya ini ini harus hijau tipenya Windows ya versi ini usahakan kita gunakan Windows 2012 64bit ya selanjutnya kita klik ini ya klik ini ya ini baru kita pilih ya dan pilih ya sudah itu ada muncul seperti ini ya kita lakukan head ya sudah itu kita mencari ya file yang isinya yang 125 GB itu kita blok baru kita klik ini ya selanjutnya selanjutnya kita klik ya selanjutnya kita lakukan proses settingnya ya setelah ini kita klik setting ini klik ini kita abaikan semua sistem kita kurangi ya untuk motherboardnya ya sudah itu klik prosesornya nah kita kita arahkan di untuk kategori prosesornya kita akan kesini kalau yang ini kita abaikan saja selera sih ya abaikan aja ya kita masih display display kita seperti ini sudah itu kita pilih adaptor adaptornya ya dibox pge-nya ya ya dulu Kristen sudah itu kita masuk di network ini adaptor satu upaya akan kita masuk di Brex adapternya ya itu kita pilih ini reality-nya sudah selanjutnya ada terdua ya kita pilih nabang membeli nah ini sangat penting untuk proses nanti kalau ada tambah tambang device misalnya handphone ya atau smartphone atau iPad dan lain-lain ini akan terhubung dengan sendirinya dengan bantuan router oke ya selanjutnya kalau kita sudah melakukan proses settingan rumah belajar offline nya ini yang isinya 125GB dia baik ya teman-teman hasilnya kita sudah melakukan proses settingan rumah belajar di virtualbox nya kita akan mencoba ya mencoba menjalankan rumah belajar versi 125GB ya kita klik dulu startnya setelah muncul ini teman-teman kita ketik password yaitu kistekong lalu enter muncul logo Windows ya dah persahabat dulu lagi proses setelah muncul ini ya tampilannya kita masih menunggu prosesnya setelah muncul dan��� 셧 utama setelah muncul di depan setelah muncul oke setelah muncul seperti ini kita klik input ya pada pilihan keyboard dan kita klik insert kontroler alternatif dialog atau khas tambah delet nah muncul seperti ini tampilan rumah belajar nya jangan lupa digiti password pustekom lalu enter perlu kita menunggu ya Alhamdulillah udah tampil ya untuk cuma belajar yang versi offline yang isinya seras cukup 5gb kita klik saja di bawah ini oke kita klik ini berikutnya lalu kita klik ini Google Chrome ya lalu kita ketik belajar kemudian 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 go ID kita klik aja di Tidak sini ya Alhamdulillah ini sudah tampil rumah belajar ya offline nya ini masih rumah belajar kalau tahun lalu ini tampilannya ya oke inilah tampilan rumah belajar ya yang saya sudah install install oke itu saja semoga bermanfaat penerima dana pros dan afirmasi untuk melakukan proses peninstalan oke saya Rie wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya rumah belajar offline untuk ukurannya yang begitu besar yaitu 244 GB hampir sama dengan proses rumah belajar yang yang dimiliki oleh dana afirmasi dengan kinerja dengan memakai sistem virtual hard disk ya jadi hampir sama prosesnya cuma yang mau datang itu passwordnya ya kalau yang cuma belajar 125 GB itu passwordnya pst.com kalau untuk 244 GB itu passwordnya passwordnya itu belajar admin oke kita masuk ya di virtual boxnya jadi yang pernah melakukan proses peninstalan 125 GB hampir sama prosesnya cuma membedakan itu isi file-nya aja ya isi kurang file-nya jadi rumah belajar ini saya sudah install ya 250 settingannya hampir sama dengan 125 GB ya settingannya ya diperhatikan itu di network dan disitu ada adapter satu ya ada press adapter dikasih realtik ya adapter 2 dikasih naf ya selanjutnya diperhatikan sekali itu display-nya jangan lupa grafi kontrolernya itu Vbox VGA ini penting untuk bisa tampil display-nya baru oke ya jadi untuk ukuran 244 GB ini dengan 125 GB ini bersama ya proses peninstalannya ya dengan menangkap Vbox oke saya klik ini ya ini kita klik ini rumah belajar yang yang begitu besar ya kita lupa store start ya muncul seperti ini yang membedakan dari rumah belajar offline isi 125 itu dengan 244 GB itu yang membedakan pada saat masuknya di mesin virtualbox-nya ya jadi yang 125 GB itu dia minta password awal ya nah disitu akan diminta kalau 244 itu pada saat sudah mesinnya sudah berjalan dengan baik itu ada perminta password oke ini sudah mulai nampak ya tampilan jadi teman-teman disarankan pengisiannya itu melalui PC server yang di sekolah ya tidak disarankan di laptop ya nah sistem ini bekerja secara optimal ya dia membutuhkan speksifikasi yang lebih tinggi ya mulai dari prosesornya RAM begitu yang lain-lainnya yang compatible ya sambil menunggu proses virtual mesinnya berjalan dengan baik selanjutnya kalau sudah tampil seperti ini yang kita lakukan kita klik dulu input ya baru ada keyboard ya yaitu dibawahnya ini ada user control altimutel jadi yang diminta ini passwordnya ya belajar admin ya perlu dengar passwordnya belajar admin misalnya kita diminta password ya passwordnya B ya B uruh besar baru 3 L 4 C 4 R A keon ya baru 4 D M 1 N Lalu kita klik ini ya chrome nya di bawah ini muncul seperti ini kita klik rumah belajar saja disini ya selanjutnya akan muncul seperti ini tampilannya rumah belajar offline ini ini sudah yang terbaru ya rumah belajar kekinian ya yang sama rumah belajar online nya dimiliki oleh pusnatik itu cara penginstalan rumah belajar rumah belajar versi 244 GB ya jadi untuk mendapatkan kualitas tersebut itu kita hubungi langsung oleh duta rumah belajarnya masing-masing di provinsinya ya karena DRB sudah memiliki rumah belajar yang begitu banyak file-nya ya yang banyak jadi hubungi mereka di teman-teman yang berada di provinsinya oke sekian dulu penginstalan rumah belajar offline saya air assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati